Intro Haji Syahruddin Alrif yang akrab di Saapesar mengunjungi korban terdampak kebakaran di Landerang, Kecamatan Pancerjang, Kebupateng Sidrap. Syahruddin yang dikenal sebagai sosok dengan kepedulian tinggi dan dekat dengan masyarakat saat ini menjadi sebagai Ketua DPRD Sulawesi Selatan yang terpilih. Kunjungan ini bukan hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap korban kebakaran, tetapi juga sebagai upaya nyata Syahruddin untuk mendengarkan langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat terdampak. Dalam kunjungannya, Syahr berinteraksi dengan para korban, memberikan dukungan moril serta memastikan bantuan yang diperlukan dapat segera diberikan. Ia menyampaikan, sangat perihatin dengan kejadian ini dan berkomitmen untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan bantuan yang diperlukan dan memastikan mereka mendapatkan perhatian yang layak dikenal dengan kepedulian yang tinggi. Syahruddin Alrif selalu berusaha berada di tangga masyarakat, terutama dalam situasi sulit seperti ini. Degungan ini terus mengalir dari masyarakat, menunjukkan bata pebesar kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan popularitas dan kepercayaan yang terus meningkat. Syahruddin Alrif diprediksi akan menjadi calon kuat dalam pemilihan Bupati Sidrap mendatang. Masyarakat berharap, dengan kepemimpinan dan dedikasinya, Syahruddin akan mampu membawa perubahan positif dan kemajuan bagi Kabupaten Sidrap. Kunjungan ini memperlihatkan komitmen Syahruddin Alrif dalam melayani dan mendukung masyarakat, sebuah langkah nyata dalam membangun hubungan yang erat dan berkelanjutan antara pemimpin dan warga. Terima kasih telah menonton!